Intro Pasca aksi teror bom bunuh diri di Mapolres Tabus Medan beberapa waktu lalu, Mapolres Tanjung Balai memperketat penjagaan. Sejumlah personil dilengkapi rompi anti peluru dan bersenjata laras panjang disiagakan di depan pos penjagaan Mapolres Tanjung Balai. Selain itu, personil juga melakukan pemeriksaan identitas dan barangbawaan tamu yang datang ke Mapolres Tanjung Balai. Wakap Mapolres Tanjung Balai, Kompol Edy Bonasinaga, Kepandatri Brata TV mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh personilnya terhadap tamu yang datang dalam rangka untuk meningkatkan keamanan di lingkungan Mapolres Tanjung Balai. Untuk penjagaannya selama ini memang sudah kita perketat, namun hari ini kita perketat lagi untuk di penjagaan Mako kita, khususnya di depan, depan penjagaan. Jadi setiap orang yang akan masuk, kita akan tetap lakukan pemeriksaan. Kalau tamu itu menggunakan ceket, kita kasih tahu buka ceket, keluarkan isinya, itu juga yang membawa tas, khususnya tas ransel. Jadi kita suruh, kita sudah siapkan ada meja, dibuka di sana, dikeluarkan isi, baru kita kasih masuk, dan kita tanyakan apa maksud dan tujuan untuk bertamu, dan apa urusan kepergian. Siaga satu, berapa orang personilnya yang diperkenalkan? Kita tidak siaga satu, namun personil kita tetap kita waspadai. Untuk khususnya di penjaga-penjagaan, termasuk penjaga di Mako Polsek dan di Mako Polres ini. Terima kasih telah menonton!